KAMAR TIDUR Tempat tidur berukuran kecil bisa disulap menjadi sangat menarik. Dengan tempat tidur tingkat, kamu bisa punya kamar tidur yang bukan saja nyaman, tetapi juga tempat beristirahat setelah sibuk beraktifitas seharian di luar. Menyiasati kamar tidur berukuran kecil dengan tempat tidur tingkat bisa memiliki nilai estetika yang tinggi. Tempat tidur multifungsi ini adalah salah satu yang dapat mudah ditemui. Jika sedang tidak dipakai tidur, maka furniture ini dapat difungsikan sebagai sofa untuk bersantai sambil menonton televisi. Namun, jika kamu ingin tidur, kamu dapat menyingkirkan bantalan duduk sofa. Kemudian, tarilah ujung atas sandaran furniture tersebut untuk mengeluarkan ranjang dan kasur. Setelah itu, kamu tinggal berbaring di atas kasur itu. Desain tempat tidur di bawah lantai ini cocok untuk kamu yang tinggal di apartemen kecil. Keberadaan kasur terkadang membuat ruangan yang kecil terasa susah. Jika ruang terasa sempit, kamu bisa membuat lantai yang lebih tinggi. Kemudian, di bawah permukaan lantai tersebut, kamu dapat menyimpan tempat tidur. Dengan begitu, kamu tidak akan menggunakan banyak ruang untuk tempat tidur. Desain tempat tidur multifungsi sekaligus meja belajar cocok digunakan anak kos atau penghuni apartemen studio. Jika menaruh meja belajar dan tempat tidur dalam satu ruang kecil, tentu akan membuat ruangan terasa sempit. Namun, kamu bisa menyatukan kedua furniture tersebut. Jika di siang hari, kamu bisa menggunakan furniture ini sebagai meja. Namun, jika malam hari tiba, bagian atas meja dapat ditarik untuk mengeluarkan tempat tidur. Lemari pakaian yang berukuran besar tentu akan memakan ruang di kamar berukuran kecil. Namun, kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tempat tidur multifungsi ini. Sekilas, tempat tidur ini seperti tempat tidur biasa. Namun, di bagian depannya terdapat sebuah pintu lemari berukuran kecil. Kamu juga bisa mendorong kasur ke atas agar lebih leluasa saat akan mengambil pakaian. Tidak hanya itu, di sisi tempat tidur juga dilengkapi dengan laci dan rak untuk menaruh berbagai barang. Membuat panggung atau platform kayu dengan ketinggian tertentu bisa membuat ruangan terlihat semakin indah secara instan. Dengan menempatkan kasur berkualitas sesuai kebutuhan, ruangan tidak terlihat canggung karena platform ini berfungsi sebagai area khusus yang rapi. Kamu juga diuntungkan dengan ruang ekstra berupa laci yang dimanfaatkan dari platform kayu itu sendiri. Terakhir, tempat tidur tingkat bisa didekorasi dengan cara membentuk sebuah area gantung berupa, rak dinding, plus matras ekstra juga menyelesaikan masalah ruang kecil di kamar tidurmu. Dengan desain yang tepat, kamar tidur sempit bisa disulap menjadi sebuah interior yang membaur dengan sempurna dengan tempat tidur tingkat milikmu. Inspirasi tempat tidur tingkat ini menempatkan tempat tidur dengan berbentuk huruf L dan memiliki sebuah tangga kecil yang aman untuk tempat tidur tingkat bagian atas. Tak lupa, ruangan kosong di bagian tempat tidur tingkat atas juga disisipi dengan rak buku praktis senada. Alhasil, semua anggota keluarga kebagian tempat tidur yang nyaman. Dengan desain tempat tidur tingkat ini, pemakaiannya bisa memiliki ruang terbuka dari berbagai arah layaknya sebuah tempat tidur yang berada di tengah kamar tidur yang luas. Ingin mencobanya? Hal terpenting, jangan lupa untuk menggunakan kasur berkualitas seperti kasur kudo agar lebih nyaman dan kualitas tidur pun lebih baik. Bila kamar tidur Anda difungsikan sebagai ruang kerja sekaligus ruang belajar, pastikan buku-buku maupun alat kerja semisal laptop, kertas, dan alat tulis tertata dengan rapi. Agar terlihat rapi, Anda bisa menempatkan alat-alat tersebut pada lemari khusus. Sesuaikan ukuran dan bentuk lemari itu dengan ukuran kamar. Ada baiknya Anda mendesain lemari multifungsi, yakni bisa digunakan sebagai meja kerja atau meja belajar sekaligus sebagai tempat penyimpanan dan meja rias. Demikian halnya dengan tempat tidur. Agar kolong tempat tidur bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan, desainlah tempat tidur yang bagian bawahnya dilengkapi dengan rak atau lemari. Pastikan rak atau lemari tersebut bisa ditarik dengan mudah, yakni sebagaimana desain laci meja. Atau bisa pula Anda menggunakan lemari maupun rak gantung untuk mengefisienkan tempat. Karena ada lebih dari satu aktivitas yang harus Anda lakukan di kamar tidur, upayakan agar pencahayaan bisa diatur sesuai kebutuhan. Misalkan, pada saat Anda bekerja atau belajar, tentunya Anda membutuhkan pencahayaan yang terang. Sebaliknya, ketika Anda tidur, tentunya membutuhkan pencahayaan yang lebih redup. Oleh karena itu, Anda disarankan menggunakan lampu dimmer yang gelap terangnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilihlah warna sesuai dengan selera Anda. Pastikan warna dinding sesuai dengan lantai, furniture maupun gurden yang ada pada kamar tidur Anda. Begitu pula jika Anda menambahkan hiasan dinding, pastikan ukurannya sesuai dengan besarnya kamar. Demikian halnya dengan bentuk dan warnanya, upayakan cocok dengan warna lantai, dinding, gurden, serta furniture yang ada pada kamar tidur tersebut. Memang tempat tidur adalah salah satu ruangan yang paling sulit untuk ditata. Penyebabnya adalah ukuran tempat tidur yang besar atau mungkin banyaknya anak-anak di rumah menjadi kendala untuk menciptakan sebuah ruang tidur yang nyaman. Bukan tidak mungkin kalau kamar tidur berukuran kecil bisa disulap menjadi sangat menarik. Dengan tempat tidur tingkat, kamu bisa punya kamar tidur yang bukan saja nyaman, tetapi juga tempat beristirahat setelah sibuk beraktifitas seharian di luar. Menyiasati kamar tidur berukuran kecil dengan tempat tidur tingkat bisa memiliki nilai estetika yang tinggi. Tempat tidur multifungsi ini adalah salah satu yang dapat mudah ditemui. Jika sedang tidak dipakai tidur, maka furniture ini dapat difungsikan sebagai sofa untuk bersantai sambil menonton televisi. Namun, jika kamu ingin tidur, kamu dapat menyingkirkan bantalan duduk sofa. Kemudian, tarilah ujung atas sandaran furniture tersebut untuk mengeluarkan ranjang dan kasur. Setelah itu, kamu tinggal berbaring di atas kasur itu. Desain tempat tidur di bawah lantai ini cocok untuk kamu yang tinggal di apartemen kecil. Keberadaan kasur terkadang membuat ruangan yang kecil terasa susah. Jika ruang terasa sempit, kamu bisa membuat lantai yang lebih tinggi. Kemudian, di bawah permukaan lantai tersebut, kamu dapat menyimpan tempat tidur. Dengan begitu, kamu tidak akan menggunakan banyak ruang untuk tempat tidur. Desain tempat tidur multifungsi sekaligus meja belajar cocok digunakan anak kos atau penghuni apartemen studio. Jika menaruh meja belajar dan tempat tidur dalam satu ruang kecil, tentu akan membuat ruangan terasa sempit. Namun, kamu bisa menyatukan kedua furniture tersebut. Jika di siang hari, kamu bisa menggunakan furniture ini sebagai meja. Namun, jika malam hari tiba, bagian atas meja dapat ditarik untuk mengeluarkan tempat tidur. Lemari pakaian yang berukuran besar tentu akan memakan ruang di kamar berukuran kecil. Namun, kamu bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan tempat tidur multifungsi ini. Sekilas, tempat tidur ini seperti tempat tidur biasa. Namun, di bagian depannya terdapat sebuah pintu lemari berukuran kecil. Kamu juga bisa mendorong kasur ke atas agar lebih leluasa saat akan mengambil pakaian. Tidak hanya itu, di sisi tempat tidur juga dilengkapi dengan laci dan rak untuk menaruh berbagai barang. Membuat panggung atau platform kayu dengan ketinggian tertentu bisa membuat ruangan terlihat semakin indah secara instan. Dengan menempatkan kasur berkualitas sesuai kebutuhan, ruangan tidak terlihat canggung karena platform ini berfungsi sebagai area khusus yang rapi. Kamu juga diuntungkan dengan ruang ekstra berupa laci yang dimanfaatkan dari platform kayu itu sendiri. Terakhir, tempat tidur tingkat bisa didekorasi dengan cara membentuk sebuah area gantung berupa, rak dinding, plus matras ekstra juga menyelesaikan masalah ruang kecil di kamar tidurmu. Dengan desain yang tepat, kamar tidur sempit bisa disulap menjadi sebuah interior yang membaur dengan sempurna dengan tempat tidur tingkat milikmu. Inspirasi tempat tidur tingkat ini menempatkan tempat tidur dengan berbentuk huruf L dan memiliki sebuah tangga kecil yang aman untuk tempat tidur tingkat bagian atas. Tak lupa, ruangan kosong di bagian tempat tidur tingkat atas juga disisipi dengan rak buku praktis senada. Alhasil, semua anggota keluarga ke bagian tempat tidur yang nyaman. Dengan desain tempat tidur tingkat ini, pemakaiannya bisa memiliki ruang terbuka dari berbagai arah layaknya sebuah tempat tidur yang berada di tengah kamar tidur yang luas. Ingin mencobanya? Hal terpenting, jangan lupa untuk menggunakan kasur berkualitas seperti kasur kudu agar lebih nyaman dan kualitas tidur pun lebih baik. Bila kamar tidur Anda difungsikan sebagai ruang kerja sekaligus ruang belajar, pastikan buku-buku maupun alat kerja semisal laptop, kertas, dan alat tulis tertata dengan rapi. Agar terlihat rapi, Anda bisa menempatkan alat-alat tersebut pada lemari khusus. Sesuaikan ukuran dan bentuk lemari itu dengan ukuran kamar. Ada baiknya Anda mendesain lemari multifungsi, yakni bisa digunakan sebagai meja kerja atau meja belajar sekaligus sebagai tempat penyimpanan dan meja rias. Demikian halnya dengan tempat tidur. Agar kolong tempat tidur bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan, desainlah tempat tidur yang bagian bawahnya dilengkapi dengan rak atau lemari. Pastikan rak atau lemari tersebut bisa ditarik dengan mudah, yakni sebagaimana desain laci meja. Atau bisa pula Anda menggunakan lemari maupun rak gantung untuk mengefisienkan tempat. Karena ada lebih dari satu aktivitas yang harus Anda lakukan di kamar tidur, upayakan agar pencahayaan bisa diatur sesuai kebutuhan. Misalkan, pada saat Anda bekerja atau belajar, tentunya Anda membutuhkan pencahayaan yang terang. Sebaliknya, ketika Anda tidur, tentunya membutuhkan pencahayaan yang lebih redup. Oleh karena itu, Anda disarankan menggunakan lampu dimmer yang gelap terangnya bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Pilihlah warna sesuai dengan selera Anda. Pastikan warna dinding sesuai dengan lantai, furniture maupun gorden yang ada pada kamar tidur Anda. Begitu pula jika Anda menambahkan hiasan dinding, pastikan ukurannya sesuai dengan besarnya kamar. Demikian halnya dengan bentuk dan warnanya. Upayakan cocok dengan warna lantai, dinding, gorden serta furniture yang ada pada kamar tidur tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah menonton!